Presiden Joko Widodo optimis target program vaksinasi COVID-19 yang menyasar 181,5 juta penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen masyarakat bisa selesai di akhir tahun 2021. Hal itu diungkapkan Presiden saat meninjau vaksinasi di Dermaga Huseka Ahitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis kemarin. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi masal di Dermaga Huseka Ahitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kamis 25 Maret. Dalam kegiatan tersebut, Presiden mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan masyarakat yang menyebut baik program vaksinasi COVID-19. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat menurut Kepala Negara merupakan kunci keberhasilan program vaksinasi pemerintah sehingga nantinya masyarakat bisa segera kembali beraktivitas dengan normal dan aman. Presiden pun optimis jika program vaksinasi berjalan secara lancar dan berkesinambungan, maka target 181,5 juta orang atau setara dengan 70 hingga 80 persen penduduk Indonesia yang menerima vaksin dapat selesai di akhir tahun 2021, sehingga penularan virus SARS-CoV-2 di tanah air dapat dikendalikan. Kalau 70 persen masyarakat Indonesia yang sudah divaksin, disuntik, nanti akan terjadi kekebalan komunal. Artinya apa? Yang COVID-19 itu mau datang bisa mentah dan tidak menularkan lagi dari orang ke orang, dari warga ke warga bisa kita hentikan. Di lokasi tersebut, sebanyak 220 orang yang terdiri dari warga lanjut usia, tokoh agama dan masyarakat, serta petugas pelayanan publik menerima vaksinasi. Selain meninjau vaksinasi di Dermaga Husseka Ahitu, sebelumnya Kepala Negara juga telah melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi di Pelabuhan Yosudarso dan Rumah Sakit Umum Pusat Leimena di Ambon, Maluku.